Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi pengalaman Live streaming atau podcast ya Tapi untuk capture sekarang atau Jadi sekarang kita membahas tentang Droidcam Jadi kami dulu itu untuk podcast, untuk live streaming Kami ahli menggunakan webcam Ini webcam GT namanya Ya pakai webcam ini kita sambungkan extender Ya ini kan terbatas hanya 1 meter setengah Nah 1 meter setengah kan Kita tambahkan kabel biru extender Ini untuk live streaming Awalnya dulu ini sebelum kita punya handicap Bahkan ini handicap yang terbaru ada yang dipikirkan lebih lama lagi Itu awalnya ini Bahkan podcast juga awalnya kita gunakan kamera ini Karena ya kita keterbatasan kamera Itu yang pertama Terus yang kedua Setelah webcam kita juga gunakan handphone Nah di handphone ini kita kameranya kita masukkan ke OBS atau Vmix Nah pemok Pemok kalian atau pemirsa Atau subscriber Terbiasa dengan OBS atau Vmix Ya menggok sama saja Kita gunakan handphone Jadi untuk podcast ada kita gunakan 2 handphone Nah handphonenya kita masukkan ke OBS Untuk live streaming atau podcast Jadi emang kita untuk podcastnya itu langsung ke OBS Karena biar enak kita nge-record dan langsung kita upload ke Youtube Jadi sebelumnya emang prosesnya itu editing Kita gunakan kamera kita rekam kita ngedit Cuma minusnya terlalu lama Sementara di madrasa atau di sekolah itu Butuhnya cepat Dalam artian cepat Siapapun nanti bisa Jadi anak Anak Mungkin devisi yang lain Atau anak-anak jurnalis Atau bagian anak media Dia yang mengoperasikan podcast atau OBS itu Cepat dan bisa Tanpa harus sama anak editing Atau orang-orang yang bisa ngedit Nah itu biar cepatlah mobilnya Jadi yang pertama Yang diperlukan Adalah handphone Nah handphone ini Biasanya dulu kita gunakan untuk live streaming Nah untuk aplikasinya Di handphone wajib Ini saya record dulu ya Wajib punya aplikasi Droidcam Masuk aja di playstore Terus cek Droidcam Sudah Ini yang paling atas Terus di install Nah ini yang klasik Ini yang gratisan Nah dulu kita sudah Punya yang berbayar Ini Rp47.000 Tidak salah Nah ini Droidcam yang berbayar Nah ini Droidcam nya Sudah Terus Nanti kita masuk ke komputer Ke komputer Kita Masuk di Browser Bisa Bisa Mozilla Bisa Chrome Download aja dulu Aplikasi Droidcam Droidcam ke komputer Nah setelah itu Kalau sudah Kita tinggal praktek Habis ini yuk Kita praktek langsung Oh iya Yang dibutuhkan yang pertama Jelas HP Yang kedua Droidcam ini sudah support Wifi Seompa-ompa Tanpa harus kabel juga bisa Jadi Pakainya IP Wifi nya Harus Wifi di komputer Sama di handphone Sama Atau yang paling aman Kita gunakan Kabel Nah Ini kabelnya Kalau saya Ini kan terbatas Kabel chest Ini contoh Kabel chest Satu meter setengah Eh satu meteran Ya satu meteran Ini kan terbatas Sao mama podcast kan Sama atau live Ya terbatas satu meter Biasanya kita gunakan Extender Tambahan Ini USB itu USB apa yuk Yang Yang Colokan lah Ini Tapi Kalau di handphone itu Kemarin pengalaman saya Maksimal 3 meter 10 meter Kadang bisa Kadang enggak Nah ini Pakai ini Kemarin 3 meter Ketambahan ini Cukup lah Untuk live Ketambahan Handphone Bisa Untuk belajar-belajaran Dulu Bisa Nah ini ya Ada Kabel chest Terus kabel Extender Kalau dibutuhkan Oke kita Praktek ke komputer Langsung Oke Tahap selanjutnya Kita download Namanya Droidcam Droidcam Ini ya Yang paling atas Terus Droidcam Klasik Atau X Udah Eh sorry Tinggal Salah Pilih Windows Client Atau Linux Menggunakan Apa Contoh Di Windows Client Diklik Windows Sudah Download Nah setelah itu Di install Nanti Muncul Ini berhubung Sudah Muncul Aplikasinya Seperti ini Droidcam Client Kalau sudah Di handphone Itu Ini aplikasinya Oke sekarang Kita Tahapan selanjutnya Oke tahapan selanjutnya Itu Oke tahapan selanjutnya Itu Mengaktifkan mode Pengembang pada handphone Jadi ini handphone yang Saya pakai Itu HP Xiaomi Jadi saya akan Mengaktifkan Mode Pengembangnya lagi Nah Sekarang adalah Seorang developer Sudah Ini saya klik Di versi OS Kalau setiap handphone Itu beda-beda Silahkan cari Di internet Bagaimana Cara mengaktifkan Mode Developernya Kalau sudah Nanti Masuk Di Setelan tambahan Di opsi Pengembang Terus Aktifkan USB Debugging Nah Proses Debug USB Ini berbahaya Gak apa-apa Ini kan Gunakan UPS kan Kalau sudah Oke Sudah Tinggal Kita Masukkan Ini ke komputer Ini buat contoh saja Ya Buat contoh saja Sudah Saya masukkan Sudah Habis itu Kita buka Aplikasi DroidCam Terus Kita kembali Ke opsi Kita refresh Saja Terus muncul Oke Muncul Notifikasi Ini keluar lagi Sudah Kodenya sudah Tinggal Start Sudah Ini sudah Muncul ya Kameranya Oke Sudah Kalau sudah Ini tampilan DroidCam Bisa digunakan live Kita masuk ke OBS Ya ini tampilan Capture nya Saya Terus Di display Nanti Ditambah Di Video capture Device Di Vimic Juga sama Tinggal Nambah Di Sourcenya Ditambah Device Contoh Ini Droid Droid Oke Nah Source 3 Oke Tinggal Kita besarkan Cuma Ini ukurannya Tidak Bisa 16 Kali Anu ya 16 Kali 9 Mengikuti Handphone Sudah Bisa Podcast Bisa Streaming Juga Tinggal Start Streaming Kalau Emang Mau Streaming Ini Menggunakan Kabel Saja Ya Kalau Sudah Ini Yang Gunakan Kabel Kita Coba Menggunakan Wifi Kita Coba Dulu Oke Saya Stop Dulu Di Droid Cam Di Stop Oke Oke Kita Matikan Dulu Kita Coba Yang Pakai Wifi Kita Samakan Dulu Wifi Pakai Model Tethering Oke Kita Masuk Ke Droid Cam Ini Device IP Kita Buka Ke Handphone Ya Saya Kelarkan Dulu Kita Buka Ke Handphone Nah Ini Muncul Device IP Kita Masukkan Device IP 168 Titik 117 1 Titik 151 Oke Kita Start Nah Ini Sudah Bisa Ini Gunakan Tethering Nah Kalau Sudah Ini Tanpa Kabel Ya Jadi Disamakan Kita Tethering Saja Ke Komputer Ini Paling Mudah Dan Cepat Terus Habis Itu Kita Masukkan Nah Ini Sudah Nyambung Ke OBS Ya Walaupun Agak Potah-potah Tapi Tidak Apa-apa Ya Ya Oke Karena Tergantung Internet Juga Paling Aman Pakai Kabel Saran Saya Pakai Kabel Aman Ini Sudah Saya Buktikan Lama Berapa Jam Pakai Kabel Aman Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Pengalaman Saya Menggunakan Handphone Pakai Handphone Aja Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Kalau Ada Pertanyaan Bisa Komen Komen Terima Kasih Mantap Jiwa